Intro BPJPH Kementerian Agama memberikan klarifikasi terkait temuan Majelis Ulama Indonesia tentang produk bernama tuyung, tuak, bir, dan wine yang mendapatkan sertifikat halal Serius ya, ini ngawur banget Kok bisa ya di web halal itu ada bir halal, rum halal, wine halal, tuak halal Bahkan tuyul halal juga ada, kok bisa Beredar cuplikan video yang memperlihatkan produk bernama tuyul, tuak, bir, dan wine Mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH Kementerian Agama Publik pun mempertanyakan kehalalan produk tersebut setelah viral di media sosial Mendekapi video yang beredar, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh menjelaskan Bahwa produk tersebut mendapatkan sertifikat dari BPJPH melalui jalur self-declar atau pernyataan mandiri dan tanpa melalui audit oleh lembaga pemeriksa halal dan penetapan halal dari Komisi Fatwa MUI Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanuddin menyatakan bahwa masalah ini hanya terkait penamaan produk dan memastikan kandungan produk-produk tersebut tetap halal Mamat menjelaskan, pada kenyataannya masih ada nama-nama produk kontroversial yang mendapatkan sertifikat halal dari MUI maupun Komite Fatwa Produk Halal Yang mencontohkan produk dengan nama menggunakan kata wine yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa Farah Devanti, GoTV News, melaporkan